Yang sudah punya rumah, kenapa juga kemudian diwajibkan dan apa manfaatnya? Pertumbuhan deman setiap tahun, ini data statistik juga, 700.000 sampai 800.000 keluarga baru yang belum punya rumah. Jadi kalau hanya mengandalkan pemerintah saja, nggak akan ngejar sampai kapan, backlognya mau selesai. Makanya perlu ada grand design dengan melibat sertakan masyarakat untuk bersama-sama pemerintah bareng-bareng ini. Dan konsepnya bukan iuran, nabung. Konsepnya adalah nabung, yang sudah punya rumah, dari hasil pemungkukan tabungannya, sebagian digunakan untuk mensubsidi biaya KPR bagi yang belum punya rumah. Dia tadi prinsip gotong-royong di undang-undangnya itu. Pemerintah, masyarakat, yang punya rumah, bantu yang belum punya rumah.